Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siang hari ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya kita ngombyok agar gak gampang mati atau gak mudah mati ya kan cara-cara yang paling utama kita memilih bakalan itu cari yang bulunya rapi seperti itu contohnya itu kan rapi-rapi bulunya rapi geraknya lintah menunjukkan bahwa burung itu sehat yang saya maksud rapi itu paham kan maksudnya itu ulesnya itu rapi gak memburu seperti ini kurang sehat ini kurang sehat dikarenakan dia makannya gak tapi mau satu seperti itu seperti ini cari burung yang bulunya rapi satu rapi kedua itu geraknya lincah habis itu langkah yang kedua ketika sudah memilih ombyokan dan sudah dapat bakalan jangan langsung ditaruh di kandang atau disangkar perkutut tapi usahakan dipok dipok seperti ini atau bisa juga bok lapet seperti itu seperti itu kedua bikinkan tempat pakan yang luas dan pendek luas maksudnya seperti ini ini kan lebar terus pendek kisaran tingginya 3-5 cm kalau bisa itu jangan sampai 5 cm 3 cm atau berapa cm disitu kita sediakan pakan satu milet dua juga kena risit kacang hijau sama gabah padi masalahnya kalau burung di tuban itu rata-rata sebagian kalau langsung dikasih milet itu ada yang enggak mau karena memang kalau pas lagi musim padi dia makanya juga gabah atau padi itu tadi ibaratnya samban dapat bakalan itu berumperkutut itu satu atau dua ekor usahakan samban kan pasti ada burung di rumah yang sudah rawatan lama samban campur disitu agar mengajari dia makan kalau memang enggak ada usahakan beli lebih dari satu biar ada temannya disitu untuk mengajari dia makan dan tempat minum juga yang luas yang lebar seperti ini ketiga usahakan burung dalam kandang kotak yang besar seperti ini kalau masalah jinak sama liar itu kan karakter burung usahakan sampai di kandang untuk minimal 3-4 hari paling bagus seminggu kalau memang sudah bisa makan baru kita pindah di kandang seperti ini di kandang seperti ini juga samban harus pantau pantau dalam arti pantau tempat makan dan minumnya dia kurang enggak maksudnya dimakan apa enggak kalau enggak usahakan bawah bawah dikasih tutup toples itu kan tipis ya itu dikasih tempat makan nah kalau memang benar-benar sudah makan insya Allah lalu seleksi mungkin itu dari saya tips sederhana tapi insya Allah bermanfaat tetap kuyuk rukun salam kong mania dari Tupan Selatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih